halo halo guys sore kali ini kita mau coba review kegiatan apa ascending sama descending kita mau menggunakan frog system sama prusikking jadi menggunakan tali prusik jadi nanti akan diperagakan oleh asisten utama saudara antok pemandan kurcaji langsung saja cek hidup nanti saya akan coba sedikit tanya-tanya teknik apa yang akan dia pakai kalian simak thank you Oke kita pasang sis pas dendernya ya ya kroll sudah terpasang ini adalah kroll guys selanjutnya selanjutnya kita akan membuat line yang ke hand ascender dengan kostil Oke saya menggunakan satu tali ya satu tali ini saya akan pakai untuk kostil pendek terus ke line panjang sama foot loop ini saya menggunakan simpul pangkal simpul pangkal eh simpul pangkal Oke untuk masalah simpul-simpul bisa fleksibel guys artinya kalian memang harus paham 8 simpul dasar gitu jadi silahkan mau pakai yang mana saja yang penting sesuai dengan peruntukannya nah ini kita pakai simpul pangkal singkulino pramukar biasa pakai ini kita bikin loop ya dengan simpul dasarnya itu simpul apa namanya ini dasarnya dari nelayan ya simpul nelayan fisherman Oke selanjutnya itu sebagai kostil pendek kostil pendek kostil pendek dapat karabiner Oke yang selanjutnya kita mau bikin untuk kostil panjangnya kostil panjangnya guys kita boleh menggunakan simpul overhand ya ya overhand ini pakai overhand ini pakai overhand sudah jadi kita pasangkan dengan karabiner kita install Jumar Ascender sudah terinstall sekarang kita butuh footloopnya kita bikin footloopnya ini ini saya menggunakan simpul full-end to loop Oke sekarang saya sudah siap naik ya oke oke ini yang dinamakan single loop teknik guys jadi single loop teknik itu tidak hanya yang menggunakan alat seperti ini tapi rappling tadi sama crew seeking juga masuk dalam kategori single loop teknik jadi berbagai macam jenis guys kan gitu itu istilahnya jadi ini ini namanya frog system jadi kodok sistem kodok ngodok gitu sekarang kita akan turun ini alat turun kita alat turun kita saya akan pasang oh iya ini juga sama kayak masang tadi figur ya bisa kita pasang disini dulu karena saya taruh disini ya nggak langsung saya taruh depan kita langsung install di atas tanpa harus melepas alat guys bukan gitu kalau tadi alatnya istilahnya tiba-tiba tiba-tiba terjatuh masih aman masih aman yang pertama sistem yang pertama tadi untuk pro-seeking itu alatnya masih sedikit tradisional jadi kalau yang ini agak lumayan apa lumayan canggih lah karena kita pakai auto stop kan gitu kita nggak pakai figure of eye naiknya juga pakai crawl kita juga tidak pakai eh alat bantu yang lainnya ini modanya cuma crawl sama auto stop yang akan kita pakai jadi sistem frog system ya ini SRT single loop teknik ini sekarang kita mau gimana cara-cara turun jadi lebih-lebih-lebih simpel masukkan ke karabiner sebenarnya itu dikunci langsung dari samping bisa guys gitu karabiner tidak lepas nah itu cuma untuk mengamankan saja itu makanya dibutuhkan kita harus semat memang kalau untuk akses ini bukan jangan dicoba di rumah tanpa pembimbing akhirnya kita akan turun ya kita akan lepas alat yang tadi kita pakai untuk naik oke ya mulai dari melepas sis askender dulu ya kemudian apa namanya ini Jumar yang terakhir adalah kostel kalau kalau di atas ada kostel ya ada tempat untuk mengaitkan kostel Oke sekarang ini kan di tengah lintasan tidak ada ya jadi nggak perlu Oke intinya bekerja di ketinggian pengaman minimal harus dua satu dua ya ya kecuali turun beda ya ya saya tambahin satu lagi guys sebenarnya kita untuk aktivitas itu salamnya adalah double loop kalau ini single loop kan gitu tapi nggak apa-apa ini adalah simulasi jadi simulasi kan kalau untuk backupnya karena kita mainnya main di pendek dan kita teras untuk untuk alat gitu benarnya apa kita install untuk asap ataupun pakai sun bisa berhubung eh kita lupa enggak 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 bawa ini aja sudah udah aman kita dari dasarnya dulu aja oke lanjut oke kita lepas alat oke kita lepas alat ini kan nggak terubah jadi sesuaikan jangkuannya jangan terlalu tinggi nanti kamu pulak balik tenaganya atas 200 oke oke all right nah ini posisikan kalau menggunakan auto stop atau single stop tangan seperti ini ya oke oke itu tadi penggunaan alat asken ini di scanning jadi ini settingannya settingan petualangan ya bukan untuk konstruksi kalau untuk konstruksi biasanya untuk orang-orang HSA lebih paham harus menggunakan double loop ya double loop sebenarnya satu guys apa saya tambahin aja artinya karena ini kalau memang kita untuk untuk bekerja ya kita harus pakai backup karena ini cuma sekedar simulasi sebenarnya sama saja untuk dasarnya kan gitu tambah backup saja ini sudah perfect guys gitu karena kita simulasi pendek kan gitu kita tidak pakai tali yang paling atas disana kalau kita mau simulasi yang dari atas sana kemungkinan kita pakai double loop tapi kalau cuma sekilas saja it's ok lanjut oke thank you 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 thank you